Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya, Mulia Motor, sahabat sub segera berimanapun anda berada, sahabat semuanya, saya doakan dulu sahabat. Selanjutnya, saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam hidupan Allah SWT, dan semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Baik, sahabat semua, ini ada KLX yang sudah mati. Pengapian ada, namun kompresinya yang tidak ada. Nah, yang ingin saya perlihatkan di sini, bagaimana cara menentukan, yang ingin saya perlihatkan di sini adalah cara menganalisa atau cara memeriksa bagian-bagian komponen yang bermasalah. Oke, sahabat, sebelum kita membukanya, saya akan perlihatkan dulu dengan sahabat semua, saya akan perdengarkan dulu dengan sahabat semua, benarkah motor ini tidak mau nyala. Oke, seperti ini. Nah, ini kontak kita on-kan dulu kunci kontaknya, lalu kita coba engkol, ini memang sudah tidak mau nyala ya, bahkan saya sudah ganti busi dah. Ini busi, pengapiannya ada, namun tidak nyala, terlihat dari kompresinya yang sudah lembut sekali. Nah, ya, kompresinya sepertinya bocor kompresi, namun menurut pengakuan pemiliknya, kata pemiliknya, motor ini sudah berasap dan ngebul. Artinya bisa saja di situ ringnya yang sudah longgar, dan bisa saja klipnya yang sudah bocor atau sudah merenggang, karena ada, karena banyak kotoran di, banyak karbon-karbon di dalam ruang bakar yang sudah mengganjal di klip. Untuk membuktikannya, kita akan buka motor ini. Baik, sahabat semua, kita lanjut membukanya. Sengka. 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 Nah, ini untuk baut di sini ya, sahabat semua. Ini bautnya terbalik putarannya ya, tidak arahnya membuka ya. Seperti biasanya kita membuka, itu arah membuka di sini terbalik ya. Kalau mengunci kita membuka. Nah, ini. Ya, saya perlihatkan lagi. Kalau ada yang belum tahu ya. Nah, ini kita mengunci ya, kita kunci. Nah, ini putaran mengunci. Putaran mengunci adalah putaran membuka. Nah, ini putaran membuka. Nah, dan putaran mengunci. Oke. Intinya, ulir di sini terbalik. Oke. Tuh, bagian headnya sudah sangat parah sekali ya. Oke, kita buka bloknya. Nah, wow, ini sudah jam ya. Wow, memang sudah parah sekali. Saya rasa di sini mungkin kompresinya tidak ada karena ring ya. Kita buka dulu satu ring. Kita akan lihat. Aduh. Kompresinya memang sudah bocor di ring ya. Ringnya sudah longgar sekali. Kita buka. Nah, di sini memang sudah lengket ya. Lengket sekali. Ringnya lengket di piston. Tidak ada ini lagi. Parah sekali lengket ya di pistonnya. Sepertinya di sini. Nah, ini ya sahabat semua di sini seperti... Nah, ini kelihatan sekali ya sahabat semua di bagian piston. Piston juga sudah goyang ya. Nah, ini sudah goyang sekali ya. Nah, ini. Kita akan lihat apakah pistonnya rusak atau stang sehernya. Sepertinya untuk di stang, sepertinya tidak ya. Oke, kita buka dulu untuk di ring di sini. Ini ringnya sudah lengket. Kenapa lengket ring di sini? Nanti saya jelaskan dengan sahabat semua. Kenapa ring ini lengket di sini. Nah, ini. Nah, ini sudah... Parah ya lengketnya. Nah, kita lihat ring yang kedua. Tuh, juga sudah renggang sekali. Nah, ini ya. Ring yang pertama tadi juga seperti itu. Nah, itu sudah sangat renggang sekali. Oke ya, kita buka dua-duanya. Sudah pasti di bagian bawah juga sudah seperti itu. Nah, kita buka dulu pen di sini. Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua apa penyebab dari ring itu tadi lengket di piston. Artinya sudah terjepit ya di piston. Terima kasih telah menonton. Nah, ini pistonnya. Nah, di sini juga sudah bekas ada jem ya di bagian pen piston. Nah, terlihat di sini bekas jem. Jadi, ini motor memang sudah sangat parah sekali. Oke, mungkin sudah terbiar ya. Nah, ini untuk di pen. Kalau kita lihat di bagian di sini, di bagian stang tidak ada masalah. Oke. Sepit. Namun, di bagian pen piston ini sudah longgar sebelah. Ya. Sudah longgar. Kita coba pasang kembali. Nah, ini ya sama semua. Nah, ini. Kita lihat. Pen pistonnya yang sudah longgar. Akibat dari pen piston yang sudah seperti ini. Ya. Ini benarnya di motor ini sudah berisik sekali ya. Sudah sangat berisik ini di motor. Karena saya... Ini hanya... Sebenarnya di sini memang sudah sangat berisik sekali. Jadi, karena motor ini tidak bisa dihidupkan lagi. Jadi, saya tidak hidupkan motornya. Mungkin kelep di sini bocor bisa jadi tertumbur oleh piston. Nah, ini saya akan perlihatkan dengan sahabat semua. Di sini saya perlihatkan dengan sahabat semua. Ada bekas. Ada bekas dari piston. Ada bekas dari piston yang sudah numbur di bagian head. Nah, ini di head juga kelihatan. Ya, sangat kelihatan sekali bahwa di sini ada bekas putih ya. Nah, di sini bagian di sini bersih. Nah, di sini kotor. Dan di sini bersih. Dan di sini juga bersih. Kelihatan bersih. Kelihatan bersih ya di sini. Dan di sini kotor. Ya. Artinya piston di sini sudah numbur. Bagian head atau kebagian dexel di sini. Sudah numbur. Jadi, ada bunyi hentakan di situ. Karena ring yang sudah longgar. Karena pen yang sudah longgar seperti ini. Ya. Nah, pen yang sudah longgar. Artinya piston ini naik sedikit. Akhirnya bagian di sini numbur. Yang membuat ring di sini kejepit. Ya. Ring di sini sudah tidak bisa bergerak lagi kejepit. Karena bagian di sini numbur ke dalam. Ya. Gepeng ke dalam. Oke. Seperti itu ya sama-sama. Jadi, jelas sekali di sini. Kebocoran dari motor ini adalah kebocoran dari klep. Jelas sekali di motor ini. Bahwa kompresi yang tidak ada itu tadi adalah karena ring yang sudah longgar. Yang sudah sangat longgar sekali di bagian blok. Nah, ini mungkin motor ini akan kita kotor ya, sahabat semua. Jadi. Jadi, tidak dari klep ya. Tidak bocor dari klep. Bisa kita uji di sini. Bisa kita uji di sini. Dengan bahan bakar ya. Kita tes. Apakah klepnya bocor. Nah, itu ya. Klepnya tidak bocor. Dan tidak rembes di sini. Ya. Tidak kelihatan rembes. Kita coba lagi di bagian klep masuk atau klep in. Nah, itu klepnya tidak bocor. Ya. Namun, sekalipun di klep ini tidak bocor, kita tetap sekir ya. Sahabat semua harus kita sekir. Jadi, sudah jelas bahwa di bagian ring yang tidak ada kompresinya lagi. Ring yang sudah seperti ini. Artinya, kompresi itu sudah lari ke mesin. Sehingga bagian mesin bisa berasap. Bagian selang pernafasan mesin bisa berasap. Bisa mengeluarkan asap kalau saat motor hidup. Ring yang sudah seperti ini. Ring yang sudah kelonggaran seperti ini. Bisa menyebabkan bagian mesin yang menjadi berasap di saluran nafas mesin. Ya. Itu bisa menjadi berasap. Baik, sahabat semua. Ini kita quarter dulu. Bloknya kita quarter dulu. Setelah itu kita lakukan pemasangan. Dan nanti kita akan perlihatkan dengan sahabat semua secara detail pemasangannya nanti. Jadi, itu ya sahabat semua. Untuk di part 1 ini. Jelas cara menganalisanya seperti itu. Dan cara pemeriksaannya seperti itu. Harus semuanya harus kita periksa. Ya. Namun, di sini sudah jelas sekali ya. Tidak terlalu rumit kita untuk memeriksaannya. Dan tidak terlalu sulit untuk memeriksaannya. Karena sudah nampak jelas. Itulah di mesin. Sebenarnya tinggal pemahaman kita. Dan tinggal cara kita berpikir. Tinggal cara kita menganalisa dan melihat dari komponen-komponen motor ini. Baik, sahabat semua. Saya rasa untuk di part 1 ini. Cara analisanya ini cukup dulu. Nanti kita akan lanjutkan di part 2. Kalau kita lanjutkan di sini mungkin terlalu panjang ya untuk di video ini. Bosan juga nanti nunggunya. Oke, sahabat semua. Itu saja dari saya. Semoga video ini berponfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.